Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo menyatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mengalami tren stabil sepanjang pekan lalu. Meredainya kekhawatiran perang dagang menjadi salah satu penopang penguatan nilai tukar rupiah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo menyatakan ada tiga faktor utama penyebab nilai tukar rupiah terus menguat. Pertama, Peri menilai risiko di pasar keuangan global telah meredah dan investor global mulai masuk ke emerging market termasuk Indonesia. Kemudian Peri menilai penguatan rupiah juga didukung kepercayaan investor domestik dan juga global terhadap langkah kebijakan pemerintah dari Bank Indonesia. Dan terakhir, ia menyatakan rupiah terus menguat karena para eksportir dan pengusaha banyak yang menjual falas mereka ke pasar. Banyaknya penjualan itu bisa menambah pasokan falas di pasar sehingga membuat likuiditas lebih terjaga.